Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami ya teman-teman dari Dorit Cukur Kali ini kita motongnya cuma dirapikan saja dan tidak terlalu tipis Untuk selengkapnya silahkan simak videonya sampai selesai Oke langsung aja teman-teman kita langsung buat pola menggunakan sepatu clipper nomor 2 ya Dan tuasnya tetap dimunturin seperti biasanya Oh ya sebelum ini tadi kita udah melewati proses parting dulu Kita pisahkan seperti biasanya ya teman-teman Biar kita mudah pokoknya Kita buat pola seperti ini Kita ambil kira-kira 3 per 4 bagian rambut yang paling bawah ya teman-teman Ke atas itu 3 per 4 sampai mentok di bagian samping rambut Rambut bagian samping ya Kira-kira 3 per 4 lah gak terlalu banyak Selanjutnya kita langsung menggunakan sepatu clipper nomor 1 Tuasnya dimunturin kita buat pola dibawahnya Pola sepatu clipper nomor 2 yang tadi Biar kita nyambungnya langsung bagus Kita muturin dulu tuasnya Kita buat pola kira-kira 1 jari Sekitar 1 jari atau 1 cm lah Di bawah pola nomor 2 tadi Sepatu clipper nomor 2 ya teman-teman Jadi jangan terlalu atas dan jangan terlalu bawah Ini gunanya kan Kalau tuasnya dimunturin ini Di tengah-tengah ya Di antara Pola sepatu clipper nomor 2 dan Sepatu clipper nomor 1 ya teman-teman Teman-teman yang ingin follow instagram kami Itu ada dorisbarber Silahkan di follow ya teman-teman Buat Nambah teman Nambah seduluran Pokoknya biar Banyak sedulur lah Untuk yang paling bawah Kita menggunakan clipper kosongan Jadi tanpa sepatu ini Tapi untuk Ini kan tidak terlalu tipis Jadi tuasnya dimunturin ya teman-teman Cuma kita bersihkan aja Mana bagian yang belum terpotong Dengan sepatu clipper nomor 1 tadi Masih ada yang tersisa Terus kita bersihkan aja Menggunakan clipper tanpa sepatu ini Jadi kita ambil Paling bawah aja Kita sedikit aja Motongnya Jangan terlalu ke atas Nanti bisa Terlalu tipis Atau ketipisan ya teman-teman Lalu ke atasnya Kita rapikan Menggunakan teknik overcom Dengan clipper dan sisir langsung Bagian sampingnya Sama seperti yang Tadi Tinggal kita Aplikasianya aja ya teman-teman Untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel ini Supaya bisa Lebih berkembang lagi Dengan Cepat Biar kita lebih bersamaan lagi Untuk membuatkan video Seperti ini Biar kita bisa Lebih bermanfaat lagi lah Pokoknya ke depannya Biar gak cuma Apa namanya Melulu Cari uang sendiri aja Kita inginnya Berbagilah sedikit demi sedikit Nah untuk Pelanggan yang minta line Atau garis Teman-teman bisa Buatkan pola dulu Menggunakan clipper ya teman-teman Setelah itu Kita rapikan bagian sampingnya Kita bentuk Garis luar atau outline Biar terkesan Lebih rapi lagi ya Untuk memudahkan Kita bisa buat Apa namanya Trimmer dulu lah Bentuknya Atau bisa Menggunakan detailer Nanti Kalau teman-teman Ingin ngerik Atau dikerik Mungkin lebih enak Karena udah ada polanya Itu bagian belakang Mungkin Teman-teman bisa Menggunakan Cara Seperti Saya yang tadi Jadi gak Dipotong lurus Atau dipentuk Garis lurus Gitu Semua kita Buat gradasi aja Dari yang paling Bersih Ke Agak gelap lah Potongnya rambutnya itu Agak ada rambutnya gitu Jadi gak Terpotong Atau terbentuk lurus gitu Ini Kalau menurut saya Lebih cocok lah Buat Si pelanggan Karena mungkin ada Pelanggan yang Lehernya panjang Atau lehernya besar Mungkin lebih cocok Dibuat kayak gini Nah untuk lainnya Tadi Mungkin teman-teman Bisa Bersihkan lagi Atau kita Tebelin lainnya Menggunakan Trimmer ini Ya Jadi tadi Udah dibuat Polanya Tinggal kita Tebelin aja Lainnya Biar lebih Terlihat lagi Atau Lebih bersih lagi Biar Mbuis lah Pokoknya Nah kira-kira Kayak gitu ya Teman-teman Hasil dari Saya kali ini Mungkin ada Kurang lebihnya Teman-teman Bisa kasih Masukan Di kolom komentar Di bawah ini Dan Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Di subscribe juga Bila teman-teman Suka Silahkan Di like Videonya ini Semoga Bisa bermanfaat Dan Sampai jumpa lagi Di video game Yang selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax